Hai teman-teman semuanya, ada gak sih yang punya masalah sama ketiak, siku, lutut, selangkangan, hitam, plus bau badan? Kalau kalian punya masalah yang Vika sebutin tadi, tonton videonya sampai habis karena Vika punya solusinya buat kalian semuanya. Kita bahas mulai dari underarm cream-nya, mengatasi masalah apa aja sih? Ketiak, siku, lutut, dan selangkangan yang hitam, mengatasi warna kulit di lipatan yang tidak merata, menghilangkan bau badan, mengatasi ketiak yang basah, dan juga mengatasi chicken skin alias kulit yang bertekstur juga. Keunggulan lainnya yang diklaim sama brand ini adalah, katanya teksturnya lembut, dan yes Vika setuju banget, ini bukan cuma lembut tapi halus. I like the texture so much, ini teksturnya enak banget di kulit, mudah menyerap dan tidak lengket, dan yes Vika juga setuju, ini sangat mudah menyerap dan tidak lengket. Lagi-lagi ini kayak bikin kulitnya itu habis diaplikasiin, krimnya itu jadi halus banget. Tidak menimbulkan white cast atau bikin kulit kita abu-abu, dan yes emang bener banget, ini tuh kayak pelembab gitu loh guys. Jadi bukan kayak, apa ya, bukan kayak BB cream atau kayak, pernah nggak sih teman-teman pakai krim-kriman tapi jatuhnya abu-abu kan ada tuh. Tapi kalau ini enggak, ini white cast sama sekali, bener-bener kayak moisturizer gitu. Kak produknya ada wangi-wanginya gitu, nggak ada teman-teman tapi nggak too much, tidak berlebihan. Wanginya itu lembut, ada wangi segernya, wangi yang familiar, tapi Vika nggak tau ini kayak pernah menghirup wangi ini sebelumnya, tapi nggak tau di produk apa. Pokoknya ini wangi tapi bukan yang menyengat ke hidung dan tidak mengganggu sama sekali ya. Bukan cuma wanita, pria juga boleh banget pakai produk yang satu ini. Udah ada bepomnya, jadi ini udah aman ya teman-teman. Untuk cara pemakaiannya gampang sekali, teman-teman tinggal oleskan 2-3 kali sehari setelah mandi. Produk kedua dari Baltic yang udah Vika pakai semingguan ini adalah deodorant spray-nya. Akhir-akhir ini Vika lagi suka banget pakai deodorant yang spray gitu loh teman-teman. Jadi nggak ribet, tinggal kita semprot-semprot aja. Jadi ketiak itu udah bisa bikin seharian tidak berkeringat, tidak basah ketiaknya. Terus udah bisa menahan aroma-aroma yang tidak sedap gitu ya. Bukan, kalian tinggal semprotin kayak gini aja. Berapa sprayer sih kak? Berapa kali gitu? Kalau Vika sih biasanya 2 kali gitu ya guys, tinggal di spray di ketiak. Udah deh, beres. Bikin wangi sepanjang hari. Setidaknya kalau misalkan wanginya itu nggak bertahan seharian full, itu nggak bikin kita bau ketiak gitu loh. Oke, mari kita bacain dulu claim dari Baltic tentang deodorant spray yang satu ini. Yang pertama, mengatasi masalah bakteri penyebab bau badan. Teman-teman ada yang punya keringat berlebih, ada yang merasa bau badan, dan itu kalian coba ya pakai deodorant, deodorant spray, atau deodorant roll-on. Kalau kalian mau coba Baltic ini juga boleh banget. Mengatasi ketiak yang hitam, dan yang terakhir juga dapat disemprotin di selangkangan yang hitam. Gimana produk ini bisa dipakai di selangkangan juga guys? Unggulan lainnya selain bikin ketiak kita tidak basah, tidak bikin bau badan, dapat mencerahkan juga. Nah, si deodorant spray yang satu ini nggak bikin baju kita yang warna putih itu berubah jadi kuning. Teman-teman ada nggak pernah tuh pakai deodorant? Kalian anak sekolahan, anak kuliahan yang masih pakai seragam warna putih gitu, kerja kantoran pakai seragam putih, pakai deodorant, tapi lama-kelamaan di bagian ketiaknya itu jadi menguning nih. Kalian pakai deodorant dari si Baltic ini, deodorant spray-nya ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bikin baju kita itu jadi kuning, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau coba pakai dua produk Baltic ini, underarm sama deodorant spray-nya, kalian pakai si underarm-nya dulu, pakai krim-nya dulu, baru nanti kalian semprotin deodorant-nya. Kayak gitu. Bisa dipakai 2-3 kali sehari loh yang krim-nya. Kalau deodorant spray sesuai kebutuhan kalian aja. Mau disemprotin ketika kalian butuh, kalian semprotin aja. Pengalaman Vika pakai ini satu mingguan, dan yes, ini menahan keringat, menahan bau badan. Walaupun misalkan kan kalian semprot nih, wanginya lembut, ada wanginya masih, tapi lama-kelamaan wanginya itu memang hilang. Tapi, itu nggak bikin kita bau badan lagi. Bau badannya itu tetap tertahan gitu loh. Nggak bau badan kita, keringatnya itu tidak berlebih. Kayak gitu sih guys. Kalian cobain ya juga. And ini bahan-bahannya itu natural ingredients gitu loh. Bukan yang toxic ingredients gitu, teman-teman. Anyway, Vika juga disini udah cariin teman-teman testimoni-testimoni dari teman-teman lain yang sudah pakai deodorant dari Baltic ini. Biar kalian nggak cuma dengerin testimoni dari Vika gitu kan ya. Jadi, Vika udah cariin testimoni. Ini dia. Kalian bisa lihat-lihat disini. Nah, sebelum Vika akhiri video kali ini, Vika mau kasih tips buat kalian. Buat teman-teman yang pengen punya kulit ketiak yang bersih, abis itu tidak bertekstur, geradakan. Tips dari Vika yang pertama adalah, Vika selalu cabut rambut ketiak Vika itu pakai ini, teman-teman. Jadi, Vika nggak cukur, nggak dikuris, tidak diwaxing juga. Tapi, Vika pakai ini, Vika cabut. Nah, setelah dicabut, kalau kalian tanya sakit apa enggak, Kak? Kalau udah kebiasaan, nggak sakit sih, guys. Dan plusnya itu, tumbuhnya itu jadi lebih lama. Dan dia tidak hitam. Kalau misalkan dikuris, kan itu bakalan hitam ya. Makanya dicabut. Nah, terus habis dicabut, usahakan tidak untuk memakai produk apapun satu atau dua hari. Jadi, biarin dulu nggak pakai apa-apa. Karena kan pori-porinya terbuka tuh. Habis dicabut. Nanti kalau kita pakai produk-produk tertentu, produknya kan bakalan masuk tuh ke dalam tubuh kita lewat pori-pori. Nah, yang kedua, tipsnya adalah, kalian rajin scrub kulit ketiak kalian. Jangan cuma badan yang dilulurin. Jangan cuma muka yang di-scrubbing. Tapi kulit ketiak juga boleh scrubbing pakai lulur yang biasa kalian pakai untuk di badan. Ataupun kalau kalian punya khusus scrubbing untuk di kulit ketiak. Karena zaman sekarang kan udah banyak tuh produk-produk untuk scrub di kulit ketiak. Kalian juga boleh pakai itu ya. Krim kayak gini untuk mencerahkan, untuk menghaluskan. Itu kalian pakai underarm krim kayak gini ya. Terus yang terakhir, pastinya kalian perlu pakai yang namanya deodorant. Kak, aku pengen cobain produk dari Baltic. Kira-kira belinya di mana? Teman-teman, ini ada di semua marketplace. Kalau kalian di sini nggak mau kebingungan di mana nyari produk ini, kalian langsung aja klik link yang ada di description box. Nanti langsung diarahkan ke tokonya. Harga produknya juga sangat-sangat terjangkau ya teman-teman. Buat kalian yang pengen jangan lupa klik linknya. And anyway, sampai di sini video kali ini. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka sama video-video yang Vika buat, bisa bantu banget support channel ini dengan cara klik subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya teman-teman.